Memisah kemarau yang terjadi sejak 2 bulan terakhir menyebabkan debit air sungai megang di kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kekeringan. Hal ini berdampak pada lahan persawahan irigasi yang ada di bagian hilirnya. Dampak dari mengeringnya air sungai megang pada bendung air deras 1 di kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas mengakibatkan 1.400 hektare lahan persawahan irigasi di sejumlah desa di kecamatan Suku Tengah, Lakitan Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas mengalami kekeringan karena pasokan air irigasi terhambat. Para petani belum bisa beraktifitas menanam padi. Para petani berharap pemerintah mencarikan solusi agar para petani bisa kembali bercocok tanam, baik tanaman padi maupun tanaman palawija. Kekeringan juga terjadi di sejumlah provinsi di salah satunya adalah Sulawesi Utara, seperti kekeringan ekstrim yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang semakin meluas. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 14 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih karena kemarau panjang. Penyaluran bantuan air pun terus dilakukan pemerintah setempat. Bupati Maros, Kaidir Syam mengatakan kekeringan terparah terjadi di tiga kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Lau, Maros Baru, dan Bontoa yang dekat dengan laut. Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah setempat menyuplai air bersih sekitar 30 ribu liter menggunakan enam mobil tangki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. dari awal set seesawesi selam kekeringan terhih supper sampai jumpa included warsah. dan sekitar wujudnya di tiga ke tivera. Jelajah european pemerintahat sedang coba headshot dari pul находится secara danya.